Pedangdut Cita-Citata baru saja pulang dari Amerika Serikat untuk bekerja sekaligus berlibur di sana. Sepulangnya dari Amerika Serikat ke Indonesia, Cita-Citata sempat melakukan karantina namun hanya selama tiga hari saja. Karantina aku tiga hari mengikuti prosedur karena sudah dua kali vaksin jadi boleh tiga hari doang karantina. Kata Cita-Citata ketika ditemui di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan. Rabu, tanggal 17 November tahun 2021. Selama tiga hari melakukan karantina, Cita-Citata mengakui sempat jenuh. Sebab, wanita 27 tahun itu tak bisa melakukan kegiatannya dengan leluasa seperti biasanya. Lumayan jenuh. Jadi Alhamdulillah kita masih dikasih tiga hari. Ya jangan sampai kabur, ucapnya. Selama menjalani karantina tiga hari, yang dilakukan wanita kelahiran Bandung, 14 Agustus 1994 itu ialah bermain game dan mempersiapkan diri merilis lagu barunya. Namun, keluhan yang dirasakan wanita yang bernama Lengkap Cita Rahayu adalah harus memilih hotel sesuai daftar yang ada di Satgas COVID-19 di Bandara. Kendati demikian, Cita-Citata tak bisa menyampaikan keluhan dengan lantang dan mengikuti saja regulasi yang ada. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!